Bone adalah salah satu wilayah di Sulawesi Selatan yang menjadikan buah pisang sebagai olahan kuliner yang diminati oleh masyarakatnya. Tak heran jika bone menjadi salah satu penyumbang limbah organik di lingkungan sekitar. Hal ini memotivasi kami untuk memanfaatkan dan mengolah kembali limbah organik kulit pisang menjadi suatu hal yang lebih bermanfaat bagi masyarakat. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Ada pun bahan yang akan digunakan, limbah kulit pisang, alkohol, kasli, dan yang terakhir, tisun. Langkah pertama, cuci bersih kulit pisang, kemudian jemur hingga kulit pisang kering. Kulit pisang yang telah kering lalu diambil untuk kemudian dipotong-potong kecil. Setelah itu, masukkan ke dalam wadah karbonisasi. Karbonisasi kulit pisang tersebut hingga menjadi hitam dan rapuh. Hasil karbonisasi dihaluskan menggunakan lumpang dan alu hingga menjadi serbuk. Kemudian serbuk disaring untuk mendapatkan hasil yang lebih halus. Hasil saringan kemudian ditimbang sebanyak 5 gram sebagai bahan baku. Kemudian timbang vasilin sebanyak 2,5 gram sebagai anti jamur dan pelembak kulit sepatu. Takar alkohol sebanyak 15 ml sebagai pelarutnya. Campurkan ketiga bahan tersebut, lalu dipanaskan sambil mengaduk hingga menjadi campuran homogen. Setelah dingin, kemas dan padatkan di dalam wadah kaleng. Dan jadilah semir sepatu organik dari limbah kulit pisang. Berdasarkan eksperimen yang telah kami lakukan, kami dapat menarik kesimpulan bahwa pemanfaatan kulit pisang sebagai bahan baku dalam pembuatan semir sepatu menjadi salah satu solusi untuk mengurangi penumpukan limbah organik. Produk kami memiliki keunggulan yaitu yang pertama, pembuatannya mudah diaplikasikan di kalangan masyarakat. Yang kedua, tidak lengket setelah pengaplikasiannya. Yang ketiga, memanfaatkan limbah atau minim biaya serta tidak menimbulkan iritasi pada kulit. Sehingga, kami berharap dengan dilakukan eksperimen ini, kami mampu memicu kesadaran dari masyarakat dalam melakukan pemanfaatan dan memolah kembali limbah yang dihasilkan di lingkungan sekitar mereka. Agar mereka atau masyarakat mampu untuk berpartisipasi atau turut serta dalam menjaga kebersihan lingkungan. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!